Intro Romo, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak Salam dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa dalam renungan untuk memeriahkan dan memperingati Pesta Perak Gereja Santo Gabriel, Paroki, Pulau Gebang Perkenalkan, nama saya Alberto Sonario dari wilayah 15, lingkungan Santa Natalia Dalam renungan ini saya mengambil perikob tentang kotbah di bukit dari Injil Matius, Pasal 5-7 Perikob kotbah di bukit ini menjadi perhatian dan permenungan juga bagi tokoh-tokoh yang bukan berasal dari kalangan umat Kristiani Seperti Bung Karno, Mahatma Gandhi, Anan Krishna, dan masih banyak lagi Bagi mereka ajaran Yesus saat kotbah di bukit merupakan inspirasi untuk menjalani hidup lebih baik Mereka saja begitu terkesan dengan ajaran Yesus tentang kotbah di bukit ini Tentunya kita yang sebagai pengikut Yesus perlu sungguh-sungguh memahami, merenungkan, dan menjalaninya dalam kehidupan kita Ajaran Yesus saat kotbah di bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang lebih dikenal dengan ucapan sabda bahagia Antara lain, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan Matius 5 ayat 7 Ajaran kotbah di bukit yang juga sering menjadi refleksi supaya kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari adalah Perumpamaan tentang garam dan terang dunia Yesus ingin bahwa kita yang punya potensi dan kemampuan Bisa menjadi garam yang artinya bisa memberi rasa bagi sesama di sekitar kita Dan menjadi terang yang menyinari keadaan di sekitar lingkungan kita Melalui tindakan dan perbuatan seturut keadaan Yesus Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 Lain lagi pada Matius 5 ayat 27 sampai dengan 28 Di situ tertulis Melalui ayat ini Yesus ingin supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan yang bersih dan suci dalam mengikutinya Padda kotbah di bukit pun Yesus mengajarkan kepada kita Untuk tidak asal bersumpah apalagi bersumpah palsu Tetapi dengan tegas berani mengatakan ya atau tidak Seperti yang tertulis pada Matius 5 ayat 37 Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Yang menarik Permenungan mendalam dalam ajaran Yesus saat kotbah di bukit adalah Tentang ketika kita ditampar pipi kanan Yesus mengatakan untuk memberikan juga pipi kiri Serta mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48 Termasuk bagaimana kita ingin diperlakukan oleh sesama kita Maka hendaknya kita pun terlebih dahulu Memperlakukan sesama kita dengan baik Dalam hal ini kita tidak memilah-milah Bila melakukan perbuatan dan tindakan kita kepada sesama kita Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 Kita sebagai manusia tentu sukar mengikuti ajaran Yesus ini Namun tentu bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan Karena kita bersama Yesus yang selalu mendampingi hidup kita Maka selanjutnya dalam ajaran Yesus saat kotbah di bukit Yesus mengajarkan kita berdoa Yaitu berdoa Bapak kami Supaya kalau kita berdoa Tidak perlu bertele-tele ataupun berpanjang-panjang kalimat Karena pada dasarnya Bapak di surga sudah tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 Termasuk dalam hal berpuasa pun Yesus mengajarkan Supaya ketika kita berpuasa Janganlah dilihat orang sedang berpuasa Matius 6 ayat 18 Bagian penutup ajaran Yesus dari kotbah di bukit Seperti yang tertulis pada Matius 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Mudah-mudahan renungan tentang ajaran Yesus saat kotbah di bukit ini Bisa menginspirasi kita Umat paroki Pulau Gebang yang tahun ini 2020 merayakan Pesta Perak Supaya pelayanan yang kita lakukan bersumber pada ajaran-ajaran Yesus ini Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih